Pertama arahan akan dipastikan bergabung dengan Klub Liga 2 Jepang Tokyo Verdi secara permanen dari PSIS Semarang. Pengumuman terkait transfer ini pun juga diunggah oleh Dusan Boknanovic selaku agen arahan melalui akun Instagram pribadinya. Tokyo Verdi sendiri tidak menjelaskan detail kontrak arahan baik nilai ataupun durasi, namun diakini bahwa pemain asal Blora itu menekan kontrak selama satu musim ke depan. Berapa nilai transfer arahan dari PSIS ke Tokyo Verdi? S.K.Wijaya selaku CEO PSIS membeberkan bahwa tidak ada nilai transfer yang didapat oleh PSIS untuk rekrutan arahan. PSIS mendukung penuh arahan memulai karir di luar negeri. S.K.Wijaya juga menuturkan bahwa PSIS memberikan arahan misi tersendiri selama di Jepang, yang diharapkan membuat Laskar Mahesa Jinnar lebih dikenal secara internasional. Pemain muda terbaik piala Menpora, pemain muda terbaik piala AFF 2020, dan sekarang dengan senang hati mengumumkan transfernya ke Tokyo Verdi. Rata marhan dipastikan telah berpindah klub dari PSIS Semarang ke Tokyo Verdi. Arhan menjadi pemain keempat dari Indonesia yang akan mencicipi kompetisi Liga Jepang, setelah sebelumnya ada nama Riki Yaakobi, Irvan Bahdim, hingga Stefano Lili Pali. Terima kasih telah menonton!